Halo guys, welcome back to my youtube channel Halo teman online ku yang terbaik, terloh dan terup to date Hari ini aku bakalan masak singkong keju sambal mercon Langsung aja ya, kita lihat bahan-bahannya Untuk bahan yang pertama, yang pastinya ada singkong Ini aku pakai 1 kg singkong, udah aku cuci bersih dan udah aku potong Yang kedua, ini ada bumbu untuk rebusan singkong nanti Yang pertama ada setengah sendok makan garam Satu sendok teh ketumbar Setengah sendok teh kaldu bubuk Seperempat sendok teh lada atau merica bubuk ya Untuk bumbu yang ketiga, ini dipakai ketika kita mau menggoreng singkong nanti Yang pertama aku pakai 1 bungkul bawang putih yang udah aku halusin Lalu setengah sendok teh ketumbar Dan seperempat sendok teh kaldu bubuk Nah, untuk bawang putihnya bakalan aku bagi 2 Yang setengah aku pakai untuk menggoreng singkong Yang setengah lagi aku pakai untuk merebus singkong Ini untuk bahan sambal merconnya udah aku siapin disini Tapi hari ini aku nggak bakalan nunjukin bagaimana cara membuat sambal mercon Karena aku udah pernah buat cara membuat sambal mercon itu di video aku yang sebelumnya Jadi kalau teman-teman mau tahu cara buatnya seperti apa Langsung aja nonton video yang sebelumnya ya Dan langsung aja kita ke cara membuat singkong kejunya Let's go! Untuk langkah pertamanya udah aku siapin rebusan Dan airnya udah mulai mendidih Kita langsung masukkan singkong Kita masukin semua singkong di dalam Selanjutnya kita akan masukin semua bumbu-bumbu Tapi aku info dulu Untuk air rebusan singkongnya Aku pakai sebanyak 2 liter air matang Kita langsung masukkan ya Dan sesuai infoku tadi Aku bakalan pakai setengah dari bawang putih tadi Untuk merebus singkong Kita aduk Agar semua bumbu-bumbunya tercampur Jadi sekedar info untuk teman-teman Kalau mau singkongnya itu lebih lembut dan nggak alat Teman-teman boleh tambahkan setengah sendok teh soda Soda kue Dimasukkan ketika merebus singkong seperti ini Dan kalau teman-teman tidak mau pakai juga tidak apa-apa Kita akan merebus singkong dengan waktu 15-20 menit Hingga singkongnya benar-benar lembut ya Jadi ini adalah singkong yang udah aku rebus tadi Jadi hasilnya seperti ini Ini aku rebus sekitar 15-20 menit ya Langsung aja sekarang Kita bakalan menggoreng singkongnya Jadi ini untuk bumbu menggoreng singkongnya Aku bakalan tambahin dengan setengah cawan air Kita masukkan semua di dalam mangkuk Lalu kita tambahkan setengah cawan air Kita aduk Jadi ketika kita mau menggoreng singkongnya nanti Kita celupin dulu dari singkong Kita celupin disini baru kita goreng Oke langsung kita goreng singkongnya ya Ini udah ada wajan yang saya panasin bersama minyak goreng Kita tunggu Kalau udah benar-benar panas Kita akan masukin singkong Untuk caranya teman-teman boleh lihat Ini ada bumbu yang tadi udah aku siapin untuk menggoreng singkongnya Teman-teman ambil singkongnya seperti ini Culupin singkong di dalam Bumbu yang tadi Lalu teman-teman angkat Dan goreng Lalu seperti ini Teman-teman goreng Lakukan seperti ini Sampai teman-teman mau seberapa banyak singkongnya digoreng Untuk hari ini aku tidak akan menggoreng semua singkongnya Aku hanya ambil sedikit untuk sembilan di hari nanti Jadi aku akan menggoreng singkongnya Sampai berubah warna menjadi kecoklatan Gak bakalan lama Lalu aku angkat dan hajikan Singkongnya udah berubah warna Aku angkat ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih. Tak, pokoknya enak banget. Kalian harus coba. Sekarang juga harus dicoba.